Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan Wong Santun Kali ini saya berada di area pemakaman Dusun Legok, Desa Sukoh, Kecampatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur Biasanya orang yang memakamkan di sini itu Setelah jenazah dimasukkan liang lahat Lalu di sana ada prosesi adhan dan ikomah Oleh karena itu adhan dan ikomah setelah jenazah diletakkan di liang lahat Itu apa hukumnya sih? Adhan pertama kali untuk jenazah setelah diletakkan di liang lahat Itu dilakukan pada abad ke-11 Hijriah Berdasarkan ijetihat seorang ulama ahli hadith di Samsyriah Dalam kitab Khulasuh Al-Atharfi A'yan Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Amin bin Fadullah Al-Muhibi Beliau menjelaskan bahwa Syekh Muhammad bin Muhammad bin Yusuf bin Ahmad bin Muhammad Yang diberi kelar dengan Syekh Syamsuddin Al-Hamawi Asalnya dari Dimaski Beliau adalah seorang yang alim di Syam Ahli hadith di sana Pemuka ulama dan hafid yang kokoh Beliau wafat saat waktu duha pada hari Senin Beliau dimakamkan di pemakaman pintu kecil Didekat makam orang tuanya Ketika jenazahnya diturunkan ke kubur Maka Mu'adzin melakukan bid'ah Yang mereka lakukan selama beberapa tahun di Damascus Yang disampaikan oleh beliau Maksudnya Syekh Muhammad bin Muhammad bin Yusuf Kepada mereka bahwa adhan ketika Mengebumikan jenazah adalah sunnah Ini adalah pendapat lemah Yang dipilih oleh sebagian ulama generasi akhir Pendapat ini ditolak oleh Syekh Ibn Hajar Maksudnya Syekh Ibn Hajar Al-Haytami Dalam kitab Al-Ubab dan lainnya Maka mereka melakukan adhan di kuburnya Dalam pandangan ulama Syafi'iyah Adhan dan ikomah itu tidak hanya diperuntukkan Sebagai penanda masuknya sholat Baik berdasarkan hadis Maupun mengimplementasikan makna hadis Oleh karena itu Ada sebagian ulama yang memperbolehkan Adhan saat mengebumikan jenazah Dan sebagian yang lain Tidak mengajurkannya Di dalam kitab Tufa Al-Mukhtaj Kitab ini dikara oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami Beliau menjelaskan yang intinya Terkadang adhan itu disunahkan Untuk selain sholat Seperti adhan di telinga anak yang lahir Orang yang kesusahan Orang yang pingsan Orang yang marah Orang yang buruk etikanya Baik manusia maupun hewan Saat pasukan berperang Ketika kebakaran Dikatakan juga Ketika menurunkan jenazah kekuburannya Dikiaskan terhadap saat pertama Datang ke dunia Namun saya Maksudnya Syekh Ibn Hajar Al-Haytami Membantanya Di dalam kitab syarah Al-Ubab Juga disunahkan Saat kerasukan jen Berdasarkan hati suhae Begitu pula Adhan dan ikoma Saat melakukan perjalanan Lalu Syekh Ibn Hajar Al-Haytami Di dalam kitab yang lain Yaitu kitab Al-Fatawa Al-Fiqiyah Al-Qubro Ibn Hajar ini ditanya Apa hukum Adhan dan ikoma Saat menutup Pintu liang lahat Ibn Hajar ini menjawab Ini adalah bid'ah Barang siapa yang mengira Bahwa Adhan tersebut sunah Ketika turun ke kubur Dengan dikiaskan Pada anak yang lahir Dengan persamaan akhir Tutup Dengan permulaan hidup Maka tidak benar Dan dari segi Apa persamaan keduanya Kalau hanya antara Pemulaan dan akhir hidup Tidak dapat disamakan Ini pendapat Syekh Ibn Hajar Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqiyah Al-Qubro Perlu difahami Bahwa yang dimaksud Bid'ah disini Tentu bukan Bid'ah yang sesat Sebab Syekh Ibn Hajar Ketika menyebut Bid'ah Pada umumnya adalah Bid'ah sesat Menyebut dengan kalimat Al-Madmumah Atau Al-Mungkar Jadi kalau beliau Hanya mengatakan Bid'ah Itu hanya Tidak pernah dilakukan Oleh Rasulullah Dan lain Dalam kitab yang sama Beliau hanya Sekedar menyebut Bid'ah Karena di masa Rasulullah S.A.W Memang Tidak pernah Diamalkan Jadi sekali lagi Perlu diingat Kalau Syekh Ibn Hajar Al-Haitami Hanya mengatakan Bid'ah Maka itu Amalan ini Tidak pernah Dilakukan oleh Rasulullah Tapi tidak dimaksud Bid'ah yang Mungkarah Bid'ah yang sesat Di antara Kalangan Madhab Syafi'iyah Sendiri Masalah ini Merupakan Masalah yang Masih Diperselisihkan Ada yang Tidak Menganjurkan Maksudnya Tidak menganjurkan Namun Tidak melarang Dan ada pula Yang menganjurkan Sebagaimana Yang diamalkan Oleh sebagian Umat Islam Di Indonesia Di dalam kitab Iana Tolibin Kitab yang dikaren oleh Sayyid Bakri Syarto Aldimiyati Beliau menjelaskan Yang intinya Ketahuilah Bahwa tidak Disunakan Ayan Ketika masuk Dalam kuburan Berbeda Dengan ulama Yang menganjurkan Dengan Dikiaskannya Keluarnya Dari dunia Terhadap Masuknya Kedalam dunia Masuknya Dilahirkan Ibnu Hajar Berkata Tapi saya Menolaknya Dalam syara Al-Ubab Namun Jika menurunkan Jenazah Kekubur Bertepatan Dengan Ayan Maka Diringankan Pertanyaan Malaikat Kepadanya Jadi Di dalam kitab Iana Tolibin Ini Syekh Ibnu Hajar Itu Dijelaskan Bahwa Apabila Mayat Atau Jenazah Ini Diturunkan Ke Liang Lahat Lalu Bertepatan Dengan Ayan Maka Akan Diringankan Pertanyaan Pertanyaan Dari Malaikat Dari Penjelasan Di atas Dapat Dipahami Bahwa Ulama Berbeda Pendapat Tentang Hukum Ayan Dan Ikomah Ketika Menguburkan Jenazah Ada Yang mengatakan Sunnah Dan Ada Yang mengatakan Tidak Perbedaan Ini Didasarkan Pada Perbedaan Mereka Dalam Memahami Hadis Nabi Ulama Yang mengatakan Tidak Sunnah Berargumentasi Tidak Ada Dalil Yang Spesifik Dan Pasti Terkait Permasalahan Ini Sementara Ulama Yang Memperbolehkannya Menganalogikan Kasus Ini Dengan Kesunahan Mengajankan Anak Yang Baru Lahir Perbedaannya Bukan Perbedaan Ini Bukan Berarti Larangan Untuk Mengmandangkan Ayan Diluar Waktu Sholat Artinya Ayan Itu Bisa Dilakukan Pada Waktu Diluar Sholat Maupun Di Dalam Sholat Termasuk Untuk Jenazah Di Liang Lahat Saat Pemakaman Kendati Tidak Ada Dalil Yang Spesifik Namun Perlu Diingat Bahwa Ayan Dan Ikomah Termasuk Bagian Dari Zikir Sebagaimana Diketahui Zikir Itu Disunatkan Melafalkan Kapanpun Dan Dimanapun Kecuali Di Tempat Tempat Yang Dilarang Seperti Saat Burang Hajat Oleh Sebab Itu Ayan Dan Ikomah Yang Dilakukan Untuk Jenazah Ketika Diliang Lahat Tidak Dilarang Karena Bagian Dari Zikir Dan Hikmahnya Adalah Seperti Disebutkan Di Atas Yaitu Diringankan Pertanyaan Malekat Kepadanya Saat Jenazah Diturunkan Ke Liang Lahat Bertepatan Dengan Adan Dikumandangkan Mudah-mudahan Sedikit ini Dibarungi Hidayah Mudah-mudahan Bermanfaat Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Sampai Jumpa Di Video Yang Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mungsantun Mungsantun